Halo guys, kembali lagi di channel saya Neidy, dan hari ini kita akan bermain Road to EmoCraft lagi. I hope you guys enjoy it! Oke, jadi episode kemarin, waktu aku off camera setelah itu, aku udah berhasil bikin ini. Seperti yang kalian lihat, itu adalah Iron Farm, ada zombie-nya itu, tapi belum ada nametag-nya guys, jadi bisa di-spawn kapanpun dan dimanapun. Tapi saya masih belum nemuin nametag, oke? Jadi aku belum berkeliling gitu. Dan ini aku udah berhasil bikin killing chamber-nya, aku akan jelasin sistemnya sebentar lagi ya guys. Ini aku udah jalanin sekitar, oh wih bentar, ini kok lubang, ini gimana sih? Oke, seperti ini guys, jadi intinya itu seperti ini, nanti golem-nya jatuh ke sini, terus ada lava-nya di sebelah situ. Jadi mereka akan keserang kena lava, mati kena lava, dan nanti ngedrop-nya di hopper ini guys. Jadi seperti yang kalian lihat, ini akan nambah sebentar lagi di hopper-nya. Oke, nambahkan, nambah 3 Iron setiap matinya Iron Golem guys. Jadi aku udah AFK sekitar 1 jam, dan aku dapetnya ini. Dan ini sebenernya masih kurang banyak guys. Seharusnya masih ini belum maksimal ya guys. Soalnya aku akan tunjukin sebentar lagi ya guys, di atas ini. Aku akan ke atas dulu. Salah-salah, bukan dari situ, gue akan dari situ. Kita harus naik dari atas sini, bentar. Bentar, aku nggak boleh sampai ngehalangin si zombie-nya ini. Oke, aku akan di sini aja. Zombie, jangan sampai kehalang ya. Ow, diserang saya guys. Oke, jadi mekanismenya itu seperti ini guys. Jadi niatnya, saya kan pengennya itu villager, ditapet-tapetan oleh zombie. Terus ngedrop-nya Iron Golem ke bawah sini kan ya. Ternyata nggak guys, ternyata mereka itu nge-spawn-nya bakal ke atas. Oke, jadi aku juga nggak tahu, aku nyoba-nyoba sendiri ini. Ternyata mereka nge-spawn-nya ke atas, aku nggak bisa nge-spawn-nya ke bawah gitu. Nggak ngerti aku caranya. Jadi mereka itu, caranya itu gini guys. Jadi mereka dari villager yang itu, akan spawn di atas sini. Terus ini kan bakal kena air, terus drop ke bawah tengah sana kan ya. Terus drop ke bawah, ke tengah sana lagi, bawah-bawah ke killing game begitu guys. Lah, tapi masalahnya itu begini guys. Kalau kalian lihat di sini, ini kan zombie-nya nakut-nakut yang dua kan ya. Dan ini jaraknya antara sini ke sini, itu udah 11 blok. Udah aku hitung-hitung ini guys. Dan ini, bentar kalau kalian nggak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini jaraknya, aduh, aduh, jangan sampai nubur, oke. Ini jaraknya 13 blok guys. Dan ini aku nggak tahu kenapa. Jadi ini hasilnya kan villager-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kan ada 6 di lantai ini kan ya. Jadi ini sistemnya adalah villager-nya ini, kalau misalnya udah 3 gini berprofesi, itu dianggap 1 village. Selama si villager-nya ini nggak ada yang 10 blok di antaranya. Jadi ini kan udah 13 blok, jadi ini beda village guys. Jadi ini 1 village, 1 village, terus yang bawah 1 village, yang bawah lagi 1 village juga. Jadi aku punya 4 village di sini, 4 desa guys, 4 perkumpulan tersendiri. Tapi saya bingungnya itu guys, gini, aku juga nggak ngerti ini masalahnya. Kalau misalnya kalian ngerti, tolong bantu aku ya guys. Soalnya aku nggak ngerti. Kan dia nakut-takutin gitu, dia nakut-takutin. Kadang spawn, kadang nggak sih. Itu juga suatu masalah bagiku, kadang spawn, kadang nggak. Jadi ini kan udah ngenaku-nakutin. Nah itu cuma spawn 1 guys, tidak spawn 2. Aku juga bingung, kenapa kok cuma spawn 1 gitu loh ya. Dan aku kenapa kok masuk ke arah sini. Dan aku tergeret ini bentar lagi kan. Oh no, aku akan jadi iron golem-nya guys, kena karma lah ya. Jadi seperti itu guys, aku bingung. Kenapa kok cuma spawn iron golem-nya cuma 1 gitu loh. Bingung saya itu guys. Lah, lantai bawahnya juga sama gitu loh. Cuma spawn-nya itu cuma spawn 1. Tiap 2 putaran. Padahal ini tiap putarannya udah aku atur ke bawah 30 detik ini. 35 detikan lah. Jadi setiap muter zombie-nya itu 35 detik bakal ke villager itu lagi. Maksudnya itu villager A. Dia bakal muter 35 detik ke A lagi gitu. Tapi entah kenapa, tidak spawn. Saya juga bingung. Spawn cuma setiap 2 kali putaran gitu. Jadi setiap 1 menit itu ada 2 iron golem yang bakal dateng. Aku juga nggak terlalu menghitung sih. Tapi aku dalam 1 jam itu bisa dapetin yang di dalam chest itu tadi. Bentar saya akan lihat chest-nya itu ada berapa biji ya sebenarnya. Jadi dalam 1 jam aku berhasil dapetin sekitar ini. Sekitar seginian guys. Jadi 4 stack, 4 setengah stack lah. Jadi dalam 1 jam itu dapet segitu. Dan aku dapet popi lumayan banyak. Itu iron-nya guys. Nah ini saya kan membuatnya itu bukan iron farm guys. Saya itu membuat popi farm oke. Jadi saya itu punya rencana biar di setiap village ini akan saya kasihi bunga. Ya, saya itu orang bintang guys. Saya tidak membutuhkan iron tapi saya butuh bunga gitu. Ini saya bikin ini. Ini bukan iron farm ini. Ini popi farm ini guys. Ini untuk mengenang setiap iron golem yang sudah berkontribusi demi iron kita ya guys. Oke, mantap. 1 stack itu ternyata jadinya segini. Oh ya, ada enderman. Kita akan bunuh aja. Soalnya kita butuh enderfall-nya bro. Oke bro, thank you. Aduh. Kenapa kok hancur kayak? Kayak ada animasi hancur aja. Ah, thank you enderfall-nya. Oke, dan kita bakal tidur aja di double bed saya. Bed yang sangat panjang ini. Oke, saya akan tidur. Dan ini kita punya kucingnya. Dan kenapa kucingnya tidak punya nama? Sampai episode 4 saya juga bingung guys. Hah, oke. Nama kamu Dio deh. Oke, Dio. Dio itu kan nama anjing saya. Oke, nama kamu Jotaro. Oke, semuanya jadi nama-namanya Jojo. Jojo, Jojo ya. Jojo, Viser Adventure. Oke. Kamu semuanya. Kamu akan mendapat makanan. Oke. Bikin bayi saya. Kan kamu. What? What? Kenapa kok ada ini? Kenapa kamu kok masuk sini, bro? Kamu mau jadi temenku, bro? Wait, wait, wait. Kenapa ini kok fox-nya masuk sini? Mungkin dia mau daging? Cotton flash mungkin. Aku punya-nya cotton flash. Ambil. Makan. Wih, dimakan guys. Cotton flash-nya dia makan itu. Bikin sakit perol, boy. Jangan. Oke, kita. Aduh, kita masuk. Oke, kita akan cari. Apa namanya sih? Daging, bener-bener daging itu ya. Kasian lah ini. Ada fox-nya satu. Kita akan kasih aja. Kasian gitu loh sama si fox-nya ini dari kemarin. Saya kasihin cotton flash dulu. Oke, sini. Ayo. Lepas aja, gak apa-apa. Gak mau dia, guys. Songong lu. Oke, gue makan sendiri aja. Hmm, enak ini. Enak ini, bodoh. Oke, dan. Hey, kamu mau lah. Hei, kamu dapet hunger. Kamu makan si cotton flash-nya. Kamu sih. Gue kasih fox-nya, gak mau-mau. Salah sendiri, guys. Oke, jadi aku udah bikin ini juga. Ini adalah Cobblestone Generator. Kalian anak Skyblock pasti mengerti ini, guys. Jadi ini akan seperti ini. Aku juga gak perlu menjelasin. Ngapain aku jelasin seakan-akan kalian itu bodoh. Gak ngerti Cobblestone Generator apa. Oke, gak apa-apa. Tapi aku akan jelasin aja. Jadi ini lava. Terus ini air. Di sini. Airnya akan turun. Jadi airnya itu gak bakal ke lava gitu. Nah, waktu air dan lava ini bertemu gitu, guys. Itu akan menjadi Cobblestone. Wow. Sungguh mengedukasi, Knighty. Oke, I know. Ini buat chest-nya Cobblestone kemarin. Tapi udah habis buat bikin itu. Yang mana tidak berhasil. Jadi ini semua akan kuposongin. Kupindahin ke chest yang satunya. Akan kupindah ke chest ini semua. Dan kalian akan lihat setelah akhir episode hari ini. Akan kutunjukin lagi ini berapa isinya dapetnya ya. Jadi ini saya akan stopwatch dulu. Terus ini guys, aku mau nunjukin ini. Ini, saya ini bingung dari kemarin. Kenapa? Loh, kamu kok bisa lari? Kamu lari dari mana, bro? Kamu lari dari mana, bro? Bayinya lari, guys. Diam di sini aja ya. Oh, bentar. Ini band-nya saya hancurin biar dia gak bisa kabur. Oke, saya adalah orang yang sangat... Hei, dia bisa kabur, guys. Oh my God. Hei, jangan lari. Oh, ya udahlah. Sanalah, sana pergi. Jadi ini loh, guys. Yang saya bingungkan. Kenapa kok ada tiga villager di sini? Kadang ada empat. Kemarin ada empat, guys. Saya bingung. Saya bingung sekali ini ya. Sumpah, kemarin ada empat sampai saya pindahin lagi. Masukin sana, oke. Saya kesusahan ini, guys. Saya sudah pindahin ini sekitar enam kali. Dan aku udah mencoba segala cara. Tapi tidak bisa. Tidak ada yang... Tidak ada yang bekerja, guys. Aku udah putus asa ini sampai aku tanya kalian ya. Ini gimana caranya, weh? Ini, ini salah satu dari orang ini. Aku gak tahu yang mana. Tapi ini adalah farmer sebenarnya. Dia sebenarnya harus nanemin kentang-kentang di sana ya. Buat ngasih makan yang di sini. Buat ini yang kerja gitu. Bikin anak gitu deh ya. Tapi entah kenapa yang si farmer ini juga kepengen ikut bikin anak gitu deh di sini. Aku juga gak tahu kenapa kamu kok pengen bikin anak gitu. Kamu kan farmer. Kesana, kesana. Kerja farmer, kesana. Pengen ikutan bikin bayi dia, guys. Mau lomba apa ya? Dan ini aku udah nyobain. Pertama kan gak ada ini. Pertama gak ada ini. Suka. Lah, ini aku bingung. Ini harus diginiin atau diginiin. Aku udah coba diginiin. Tapi dia tetap bisa tidur. Dan dia spawnnya di sini lagi. Gak setiap malam sih, guys. Kadang itu ada malam-malam tertentu. Misalnya tiga malam pertama itu dia gak bakal ke bed ini gitu loh. Tapi waktu udah lama. Saya main lama. Sekitar satu jam. Tiba-tiba dia ada tiga di sini gitu loh. Aku juga bingung. Mungkin harus diginiin. Aku juga gak tahu gitu loh, guys. Akanku coba. Akanku eksperimen gini. Dan sekarang gimana caranya minda si ini ke dalam situ lagi. Oh my god. Kamu ini bener-bener. Kita pecahin kacanya. Dan silahkan masuk satu. Oke. Ya. Akhirnya. Kamu. Kamu tetap bekerja bikin anak ya. Ini villager-nya. Harus jadi farmer gitu. Tarttart. Ini udah saya. Oke. Udah. Dan kita tinggal dorong sini masuk. Eh. Kamu jangan-jangan ke sini lagi bro. Oke. Oke. Masuk. 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 Nice. Terus ini kita tutup. Terus kita bukalah pintunya dari sini. Yes. Dan dia sudah farming-farming dulu. Padahal dia masih di minecart ya. Dia bersemangat sekali. Terhadap pekerjaan barunya ini. Oke. Dan. Yah. Oke. Silahkan tanam-tanam ya. Bentar. Aku akan ambil beberapa potato di sini. Oke. Thank you very much. Aku mau membakar gitu. Butuh makanan saya itu guys. Oh. Bentar. Aku ngapain bro. Udah saya bakar deh kayaknya. Beberapa deh. Bentar. Saya tanamin lagi. Kayaknya aku udah bakar deh. Saya sampai lupa kan ya. Saya terlalu lama bermain ini. Kan. Saya sudah bakar kan. 60 potato kan. Nice. Gak apalah. Semakin banyak baked potato itu semakin bagus guys. Oke. Aku udah jalan 10 menit. Dan aku akan liatin hasilnya berapa. 12 iron inget. Woy. Kenapa kok cuma 12 iron inget ini. Kenapa woy. Saya tidak percaya. Padahal kemarin 1 jam itu. Dapetnya banyak. Apakah ada yang salah lagi ini. Woy. Kenapa ini. Apakah zombie-nya mati atau gimana. Atau di spawn ini ya. Ow. Gatoh kan. Ini pasti zombie-nya ada masalah gitu loh. Gak mungkin ini cuma dapet 12 iron inget gitu loh. Kan. Kan. Lihat itu guys. Lihat itu. Lihat itu. Kenapa ada minecart-nya. Tapi tidak ada zombie-nya gitu. Woy. Woy man. Woy you gotta do this to me. Ow. Jantoh lagi goblok. Woy. Oh my god. Dan saya terperangkap di sini. Dan kenapa anda semua bobo semua ini. Kenapa kok bobo siang. Eh kamu kenapa kok sepun. Oh my god. Baru awal video. Kenapa kok sudah menderita gini hidup saya. Oke. Anda saya persilahkan bobo di sini oke. Saya persilahkan. Mantap. Gila. Dan untuknya ini lagi malam juga. Dan aku bisa nyari zombie sekarang dong. Mantap. Ini tinggal kita giniin. Kita tinggal masukin ke dalam rel. Seperti ini. Jadi kita bup 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 bup. Mantap. Terus kita hancurin yang sini. Hancurin masukin yang. Oh shit salah kan. Ini kan gini. Terus ini belok lagi ke sini. Terus ini ke sini. Mantap gini guys. Jadi begitu. Saya sampai lupa cara bikinnya kan. Jadi kita tinggal mencari si zombie oke. Tapi mungkin aku harus ambil beberapa iron dari sini. Soalnya saya tidak punya armor oke. Jadi kita akan ambil tut tut tut. Empat aja cukup. Hei. Kelempar. But dulu. Soalnya saya tidak punya sepatu. Sakit woy. Berjalan tanpa sepatu itu sakit woy. Bam. Seperti ini. Bam. Lalu kita cari zombie. Zombie. Mana zombie-nya. Zomb. Zombie. Mana kamu. Zomb. Mana kamu. Waktu aku membutuhkanmu. Ini dia. Ini dia. Bang zombie sini. Bentar. Saya sebenarnya. Mungkin aku akan nyari nametag. Mungkin episode hari ini ya. Soalnya saya capek. Dari kemarin. Dispawn mulu. Ntar dispawn lagi. Saya nyari lagi gitu loh ya. Jadi kita akan timpuk si zombie ini. Kenapa anda jatuh? Ada jalan lebar di sana. Kenapa anda jatuh? Ayo masuk. Nice. Jadi kita tinggal dorong seperti ini. Ayo dorong dong. Mantap. Dan dia naik. 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 Ke puncak gunung. Malah nyanyi. B.A. P.A. Oke. Jadi kita akan boom. Seperti ini. Dan dia akan masuk ke sini. Terus kita hancurin sininya. Bam. Seperti itu. Dan kita pasang lagi. Seperti ini. Yes. Terus ini kita hancurin aja. Biar ini gak mengaguh. Oke. Dan harusnya dia tidak mati ya. Kenapa tadi kok mati? Saya bingung. Itu di spawn deh kayaknya. Gak mungkin mati. Soalnya saya sudah tutupin dari cinar matahari. Jadi dia tidak akan terluka gitu.